Hanya bagaimana cara mengubah cara pandangnya, ini dia yang hilang dari kita. Kita tuh kehilangan kemampuan untuk berdialog santai dengan orang. Karena pendidikan kita itu forwardnya terlalu sering berkaitan dengan mendengarkan guru dan menjawab soal. Baik, salah satu prinsip kita ngajak, baik itu cukup pegang satu ayat ajalah yang paling gampang. Oke, kasih aja peringatan, kamu cuma sekedar mengingatkan, dan kamu tidak berkuasa atas dirinya, kalau udah ngajak yaudah. Gitu aja, hanya kebenernya kalau udah ngajak yaudah itu maksudnya adalah keberulangan, artinya selama sempat untuk ngajak yaudah. Dan berangkat dari ayat itu, itu salah satu pelajarannya, jangan membawa intensi kita ketika mengajak orang. Kadang-kadang atau seringkali orang yang mengajak orang baik itu, dia mengajak bahwa dirinya yang memegang kebenaran itu. Tidak, kita itu hanya menyampaikan perintah Allah saja. Ayo, kalau mau baik, ayo, orak yaudah itu. Sehingga apa dampaknya kalau kita ditolak, tidak akan sakit itu. Kenapa orang kalau ditolak sakit? Karena dia membawa intensi, dia membawa keinginan-keinginan yang banyak di dalam tindakannya. Tapi kalau ketika dia nothing tulus kan, ya sudah, tolak yaudah, besok lagi. Dan kalau kebenaran sudah ngomongin tentang hijrah, itu yang kita harus pahami, jadi tren hijrah itu biasanya di orang-orang pendidikan menengah ke atas. Orang-orang dari tingkat sosial menengah ke atas yang biasanya berpendidikan. Dampaknya apa? Mereka itu kalau mau berubah bisa langsung gitu, bisa langsung, nggak tanggung-tanggung gitu. Tapi di kalangan kebanyakan orang, nggak bisa model begitu. Makanya kebenaran kita harus mengenal tabaruj kan, kenal poin-poin pokoknya. Poin-poin pokoknya itu apa? Poin-poin pokoknya sebagai pintu pembuka, pintu apapun yang bisa dipakai-pakai. Itu gambarnya begitu. Tetapi yang paling penting adalah berubah akidahnya. Karena berubah akidah itu berubah cara pandang sebetulnya. Hanya kebenaran bagaimana cara mengubah cara pandangnya, ini dia yang hilang dari kita. Kita tuh kehilangan kemampuan untuk berdialog santai dengan orang. Karena pendidikan kita itu, formatnya terlalu sering berkaitan dengan mendengarkan guru dan menjawab soal. Iya kan? Jadi kita tidak terlatih untuk berdialektika. Dialektika adalah makna praktis sebagai berbincang dengan orang gitu loh. Nah itu dia. Tapi kalau kemudian kita belum bisa masuk langsung kepada topik akidah, karena itu berat ya. Bahkan mohon maaf dari sekalian, saudara sekalian, sampai sekarang terlalu banyak da'i itu kalau membahas persoalan Islam itu pasti ahlak. Padahal persoalan akidahnya carut-marut berandakan. Kenapa? Karena dia takut ditinggalkan orang ketika dia nyinggung persoalan akidah. Padahal persoalan akidah adalah persoalan paling pokok, persoalan yang membuat Nabi dikriminalisasi oleh orang-orang Arab pada masa itu. Makanya kemudian betul kandarut penting pelan-pelan, tapi jangan sampai kemudian hanya demi, jangan sampai karena demi, bukan demikian, terima kasih. Hanya karena takut ditinggalkan orang, kemudian kita tidak berani mengucapkan, ini lho, khat, ini batil, ini tawheed, ini syirik, gitu. Ya, itu sesat, tidak boleh. Tapi poinnya apa? Sebagai pembuka, cara apapun bisa. Ngajak futsal boleh, ngajak nonton haya dulu boleh lah. Habis nonton haya, haya ala sholah boleh. Ya, berfra'lah, itulah. Allah alhamdulillah. Tapi jangan bawa intensilah, nanti kita capek sendiri. Allah alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton